Allahumma soliala Muhammad wa ala'ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Hadith Sahih al-Buhari nomor 2. Kitab Permulaan Wahyu Bab Permulaan Wahyu Sahih Bukhari 2 telah menceritakan kepada kami. Abdullah bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami, Malik dari Hisyambin, Urwah dari Bapaknya dari Aisyah, Ibu kaum Muminin, bahwa Al-Harits bin Hisyam bertanya kepada Rasulullah s.a.w., Wahai Rasulullah, bagaimana caranya Wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah s.a.w. menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng dan cara ini yang paling berat buatku, lalu terhenti sehingga aku dapat mengerti apa yang disampaikan. Dan terkadang datang malaikat menyerupai seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku maka aku ikuti apa yang diucapkannya. Aisyah berkata, sungguh aku pernah melihat turunnya Wahyu kepada beliau pada suatu hari yang sangat dingin lalu terhenti, dan aku lihat dahi beliau mengucurkan keringat. Terima kasih telah menonton!